Hello, good morning students. How are you today? Yes, I hope you are fine. And today, we will study English still in chapter 2. Kita masih ada di chapter 2. You may open your English book. Silahkan dibuka bukunya. Chapter 2. Yes, okay, thank you. Yeah, this is me. In chapter 2, we will study. We will redesign and add the English expression into our student ID card, our library card, and any other ID card we have. Jadi, yang pertama, pada chapter kedua ini, kita akan menulis ulang atau melengkapi kartu pelajar atau mungkin kartu perpustakaan atau identitas lain yang kita miliki. Itu yang pertama. And then, kemudian, We will learn to tell more information about our self-worth, to tell our hobbies, and what we like in our life. Yang kedua, kita akan membahas informasi yang lain tentang diri kita, seperti membicarakan hobi, atau hal-hal lain yang kita sukai di dalam kehidupan kita. Next, We will learn to tell each other the members of our family. Jadi, kita akan mempelajari tentang anggota keluarga. We will redesign and add the English expression into our student ID card, our library card, and any other ID card we have. Nah, di sini saya tampilkan berbagai bentuk identitas diri. Here are some examples of ID cards. Kartu identitas, berbagai macam kartu identitas. Ada kartu identitas pelajar, student ID card. Kemudian ada surat izin mengumudi, driver license. Ada identification card, kartu identitas. Jadi, ini adalah contoh. How we will redesign, bagaimana kita menulis ulang our ID card. Kartu identitas diri kita. Oke. Yes. Let's see the example. Hi. I'm Anissa. I'm a student of SMP Teladan Bangsa Bulungan. I live in Bulungan, North Kalimantan. My hobbies are cooking and running. My favorite colors are yellow and blue. My favorite snack is fried banana. Nice to see you. We will learn to tell more information about our service, to tell our hobbies, and what we like in our life. Di sini, kita membahas tentang bagaimana kita menyatakan hobi atau hal-hal lain yang kita sukai. For example, Anissa. Anissa is a student of SMP Teladan Bangsa. Di sini, Anissa memperkenalkan dirinya. Bahwasannya dia adalah seorang siswa SMP dari Teladan Bangsa Bulungan. I live in Bulungan, North Kalimantan. Anissa mengatakan dia tinggal di Bulungan, Kalimantan, Utara. My hobbies are cooking and running. Nah, untuk menyebutkan hobi, kita menggunakan kata kerja yang diikuti dengan flipping. Cooking and running. Untuk menyatakan hobi. Nah, jika hobinya lebih dari satu, maka kita menggunakan my hobbies. My hobbies are cooking and running. Ada penggunaan are. Jika hobinya lebih dari satu. My favorite colors are yellow and blue. Warna favorit saya, kata Anissa, adalah hi, biru, dan kuning. Tetap, bentuknya jamak. My favorite colors. Colors-nya ada penambahan S. Kemudian diikuti dengan penggunaan R. Ya, lebih dari satu. My favorite snack is fried banana. Nah, kita bisa lihat perbedaannya. My favorite snack is fried banana. Di sini, makanan kesukaannya hanya satu, yaitu fried banana, pisang goreng. Snacknya tidak ada penambahan S. Kemudian, kata kerjanya menjadi is. Bukan lagi R. Jika yang disukai itu satu. Ya, kita harus bisa bedakan. Jika yang kita sukai itu lebih dari satu, maka kita menggunakan R. Tetapi, jika yang kita sukai itu hanya satu, maka kita menggunakan is. Oke? Nah, let's see another example. Kita lihat contoh yang lainnya. Hello, my name is Johannes. I'm a student of SMP Negeri 2 Biak. I live in Biak, Papua. I like swimming and reading books. My favorite color is green. My favorite food is fried rice. Nice to meet you. Nah, di sini Johannes memperkenalkan dirinya. Ya, I'm a student of SMP Negeri 2 Biak. Dia adalah siswa SMP Negeri 2 Biak. Dia tinggal di Biak, Papua. Nah, untuk menyatakan hobi, tadi kan Anissa menggunakan my favorite hobbies. Di sini, Johannes menggunakan kalimat, I like swimming and reading books. Ya, I like swimming and reading books. Pengertiannya sama. Bahwasannya dia menyukai berenang dan membaca buku. Tetap ada penggunaan ink. Kalau Anissa tadi, cooking. Ya, sementara di Johannes ada swimming. Sama. Tetap ada penambahan ink. Next, my favorite color is green. Nah, Johannes hanya memiliki satu warna kesukaan. Maka kalimatnya menjadi my favorite color is. Nah, kalau tadi, my favorite colors are. Itu Anissa. Karena lebih dari satu. My favorite food is fried rice. Makanan kesukaan saya adalah fried rice. Jadi, kita bisa melihat perbedaan pada informasi yang diberikan Anissa dan informasi yang diberikan oleh Johannes. Untuk menyatakan hobi atau hal-hal lain. What we like in our life. Apa yang kita sukai di dalam kehidupan kita. Oke. Now, let's see. We will learn to tell each other of the members of our family. Kita akan membahas tentang anggota keluarga. Let's see the example. Kita perhatikan contoh. There are five people in my family. My father or my dad. My mother or my mom. My elder brother. My little sister and myself. My father is Mr. Rajali. He is a teacher. My mother is Mrs. Kurnia. She is a nurse. My big brother is Hasan. He is a student of SMA Perjuangan. My little sister is Rizkia. She is still in kindergarten or kindly. Jadi, di sini dia memperkenalkan dirinya dan keluarganya. Ada lima orang di dalam keluarganya. My father, ayah saya. Or my dad. Sama. My mother or my mom. Ibu saya. My elder brother. Elder brother. Itu kakak tertua. Abang. Kalau dalam bahasa kita abang. Tertua. Elder. My little sister. My little sister. Adik perempuan. Adik perempuan. Yang paling kecil. Little. And myself. Dan dirinya sendiri. Ayahnya adalah Tuan Rajali. Dia seorang guru. Dan ibunya adalah Nyonya Kurnia. Dia seorang perawat. My big brother. Itu sama dengan elder. Big brother. Elder brother. Adalah Hasan. Siswa SMA Perjuangan. Dan adik perempuannya adalah Rizkia. Dan dia masih di kindergarten. Taman anak-anak. Oke. Itu untuk memperkenalkan family. Kita lihat contoh yang lain. Yes. There are five people in my family. My father. My mother. My younger sister. My little brother. And myself. My father is Mr. Henry. He's a farmer. My mother is Mrs. Yulia. She's a housewife. My younger sister is Elsa. She is a student of SD Bunga Menur. My little brother is Eric. He doesn't go to school. He's in play group. Jadi ada lima anggota keluarganya. Ayahnya. Ibunya. Younger. Younger sister. Kalau tadi elder tertua. Kalau younger itu di bawahnya. Atau muda. Yang muda. Kemudian my little brother. My little. Sama tadi dengan little sister. Adik perempuan. Ini adik laki-laki. And myself. Jadi kalau kita lihat perbandingannya tadi. Yang pertama itu my elder brother. Berarti kan yang pertama adalah saudara laki-lakinya tertua. Kemudian my little sister. Saudara perempuannya yang paling kecil. Jadi dia ada di tengah. Ya ada di tengah. Sedangkan. Atau boleh dikatakan anak kedua. Anak pertama tadi. Elder brother. Kemudian anak yang ketiga itu little sister. Jadi dia ada di mana? Dia ada di tengah. Anak kedua. Kemudian di sini my younger sister. My little brother. And myself. My younger sister. Berarti kan dia tertua. Si penulis di sini tertua. Jadi dia anak yang pertama. My younger sister. Kemudian itu anak yang kedua. My little brother. Itu adalah anak yang ketiga. Ayahnya adalah Tuan Henry. Tuan Henry seorang petani. Ibunya adalah Nyonya Julia. Dia seorang ibu rumah tangga. Housewife. Ibu rumah tangga. My younger sister. Adik perempuan itu Elsa. Dia siswa SD bunga menur. Sementara adik laki-lakinya adalah Eric. Belum bersekolah. Nah inilah. How to tell of our members of our family. Oke. Oke. Now let's see. Name Anita. The members of family. Anggota keluarga. Father. Mr. Rajali. Ini berdasarkan wacana yang kita pelajari tadi ya. Woke a teacher. Pekerjaannya seorang guru. Mother. Mrs. Kurnia. Ibunya Nyonya Kurnia. Woke a nurse. Seorang berawat. Elder atau big brother. Nah disitu sudah saya buat keterangannya. Elder garis miring big. Sama pengertiannya Hasan. School. SMA perjuangan. Little sister Rizkia. School kindergarten. Oke. Ini kesimpulan. The summary of the text that we have read before. Text yang sudah kita baca sebelumnya ya. Ini adalah kesimpulannya. Now we will come to your homework. Kita akan bahas tentang PRmu. Nah tugasmu disini adalah you have to fill the blanks. Ya kamu harus melengkapi titik-titik berikut. With your own information. Berdasarkan informasimu sendiri. Nah disini sudah ada keterangannya. I live in. Sesuai dengan your information. Sesuai dengan informasi dirimu sendiri. I live in. Saya tinggal di. Kita sudah pelajari kemarin. Kalau in menyatakan apa. Ya. Apakah tempat. Dalam bentuk kota. Atau mungkin. Dalam bentuk provinsi. Atau hal yang lainnya. Kita sudah pelajari pada pertemuan kita yang sebelumnya. Kemudian. Ada disini. I am from. I am from. Kamu berasal dari mana. My name is. Tentu sudah tahu ya. Nama saya. Jadi kamu tuliskan nama kamu sendiri disitu. Kemudian. There are blah 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 people in my family. Ada berapa orang di dalam keluargamu. They are. Kamu sebutkan. Sama seperti tadi. Si Anita tadi ya. Kamu tuliskan. Ada berapa orang. Kemudian. My hobby is. Atau my hobbies are. Kalau hobimu lebih dari satu. Kamu pakaikan. My hobbies are. Tapi kalau hanya satu. My hobby is. Kemudian yang berikutnya. My favorite things. My favorite things. Hal lain yang kamu sukai. Kalau lebih dari satu. Kamu gunakan R. Kamu tambahkan S di thingsnya itu. Tapi kalau hanya satu. Kamu gunakan my favorite thing is. Oke. Jadi itu yang harus kamu kerjakan sebagai tugasmu. As your homework. Do your homework. On a piece of paper. Di selambar kertas. Atau di double volume. And don't forget. To write your name and your class. Tetap ingat untuk menuliskan nama dan. Kelasmu. Oke. Sedan. Thank you for attention. See you. And goodbye. Bye. 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 Terima kasih.